Ilmu ikhlas ini mutlak harus kita pelajari Udahlah, udah berulang dalam kajian kita ya Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Semua jawab Ada? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Ya, apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya dari Allah? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah tidak membalas? Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Pasti ada? Pasti ada? Ya sudah kalau gitu, ngapain nunggu-nunggu dari makhluk? Ya Lakukan Lupakan Lakukan Lakukan Lupakan Karena tidak ada yang dilupakan Allah Bagaimana kalau orang yang kita berbuat baik Dia tidak tahu, bagaimana? Tidak apa-apa Terus saja berbuat baik Bagaimana kalau kita berbuat baik ke seseorang Dan orang itu tidak menghargai? Tidak apa-apa Dan teruslah berbuat? Baik Bagaimana kalau kebaikan kita kepada orang Selain tidak diakui, tidak dihargai Malah dicemo'ah? Tidak apa-apa Buat Tidak apa-apa Terus saja berbuat baik Karena kebaikan Hal jazza'ul ihsa Illal ihsa Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Jawab Perlukah kita diakui sebagai orang baik? Perlukah kita dibalas budi'i oleh orang sebagai orang baik? Perlukah kita dapet piagam penghargaan sebagai orang baik? Perlukah kita dapet tanda jazza sebagai orang baik? Keperluan kita cuma satu saja Diterima oleh Allah kebaikan Orang mau nerima, mau tidak Tenang saja Bahkan kalau kebaikan kita tidak diakui orang Itu nambah mantap keikhlasannya Kalau kebaikan kita tidak dihargai orang Makin ajak itu latihan ikhlasnya Bahkan kalau kebaikan kita dicemo'ah orang Makin bersih nanti itu dari krianya Yang bahaya itu justru dipuji Dihargai, dikagumi Itu yang bisa membelokan niat amal kita Jelas? Hei kaum lelaki Jangan lebay Jangan ngarep-ngarep dihargai istri Jadi lelaki sejati saja Lakukan yang terbaik Lillahi ta'ala Walau istrimu tidak begitu menghargai Tidak apa-apa Kalau ikhlas, Allah pasti menghargai Akan ada saatnya oleh Allah Dibalikan hati istrinya Kalau belum mau menghargai Terus saja berbuat baik Ada waktunya nanti Allah membalas Siap ini Jangan pamer gaya Pamer kebaikan Pamer jasa Diam Lakukan saja terus Lakukan saja terus Berbahagialah suami yang istrinya Comel Lewel Makin mantep pahala sabarnya Ada waktunya Allah mengganti Akhlak Belum selesai Bukan mengganti istri Mengganti akhlaknya Atau menambah Imannya Kenapa Bapak ketahanya gitu? Jangan memanfaatkan serang masaya Untuk kepentingan pribadi Pak Ibu-ibu Ibu Jangan centil Sing ikhlas Makin pengen dipuji Makin pengen dihargai Makin pengen dikagumi Makin ingin dicintai Makin sering sakit hati Kenapa sakit hati? Gak ikhlas Orang yang ikhlas itu Anteng Nikmat Dalam beramal Istiqomah Ajeg Orang yang mudah goyang Dipuji semangat Tidak dipuji Tidak semangat Dicaci patah semangat Pasti nyarinya pujian tuh Ada orang semangat Gak ada orang Gak ada semangat Itu Tuhannya orang Hati-hati selfie Siapa selfie? Itu penyakit ria Bisa ada disana Gak usah centil Di sisi Allah Beda nilainya Orang yang pengen Dipuji orang Lebih sibuk Membagus-bagus Topeng Orang yang ingin Dipuji Allah Sibuk Membagus-bagus Hati Dan membagus-bagus Amal Membagus-bagus Topeng Besar Biayanya Jadi banyak Cicilan Padahal yang Sembunyikan kebaikan Sebagaimana Menyembunyikan Aib Lebih nyaman Cirinya Diterima Amal Adalah Diberi nikmat Oleh Allah Dalam keadaan Beramal Cirinya Amal yang Kurang baik Tidak nikmat Di dalam Amalnya Karena pasti Niatnya Ingin dinilai Mahbub